Halo Co-Friends, kali ini kita akan bahas soal berikut ini. Di sini terdapat bangun ruang seperti berikut. Pertama, kita diminta untuk menghitung volume bangun tersebut. Untuk memudahkan kita menghitung volume bangun tersebut, kita bagi dua bangun ruang tersebut. Sehingga diperoleh bangun ruang balok dan bangun ruang prisma segitiga. Volume total dari bangun ruang tersebut adalah volume balok ditambah volume prisma segitiga. Pertama, kita cari volume baloknya. Volume balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya yaitu 4 meter, lebarnya yaitu 3 meter, dan tingginya yaitu 1 meter. 4 dikali 3 dikali 1 sama dengan 12. Jadi volume balok yaitu 12 meter kubik. Berikutnya kita cari volume prisma segitiga. Volume prisma segitiga yaitu luas alas dikali tinggi prisma segitiga. Alasnya di sini berbentuk segitiga sehingga luas alas sama dengan 1 per 2 dikali alas dikali tinggi. Alas dari segitiga yaitu yang ini, 4 meter. Dan tinggi dari segitiga yaitu yang ini. Jadi tinggi segitiga yaitu 2 meter dikurang 1 meter, sama dengan 1. Kemudian tinggi prisma yaitu yang ini, 3 meter. 1 per 2 dikali 4 dikali 1 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi volume prisma segitiga yaitu 6 meter kubik. Volume balok dan volume prisma segitiga yang sudah diperoleh kita masukkan ke sini. Sama dengan 12 ditambah 6. Jadi volume keseluruhan bangun ruang tersebut yaitu 18 meter kubik. Berikutnya kita diminta untuk menghitung luas permukaan bangun ruang tersebut. Di sini bangun ruang tersebut memiliki 6 sisi. Untuk memudahkan kita menghitung luas permukaan bangun ruang tersebut, kita hitung masing-masing luas sisinya. Untuk sisi yang pertama yang ini, berbentuk persegi panjang sehingga luasnya yaitu panjang kali lebar. Panjangnya sama dengan 4 dan lebarnya sama dengan 3. Diperoleh luasnya 12 meter persegi. Berikutnya sisi yang kedua yaitu yang ini, berbentuk persegi panjang sehingga luasnya yaitu panjang kali lebar. Panjangnya yaitu 3 meter dan lebarnya yaitu 2 meter. Sehingga diperoleh luasnya yaitu 6 meter persegi. Berikutnya sisi yang ketiga yaitu yang ini, bentuknya persegi panjang sehingga luasnya yaitu panjang kali lebar. Panjangnya yaitu 3 meter dan lebarnya yaitu 1 meter. Sehingga diperoleh luasnya yaitu 3 meter persegi. Sisi yang keempat yaitu yang ini, berbentuk trapezium. Sehingga luasnya yaitu 1 per 2 dikali jumlah sisi yang sejajar dikali tinggi. Sisi yang sejajarnya yaitu AE dan BF. Panjang AE 2 meter dan panjang BF 1 meter. Tinggi trapezium yaitu AB dengan panjang 4 meter. 1 per 2 dikali 4 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi luas sisi ini yaitu 6 meter persegi. Berikutnya sisi yang kelima yaitu yang ini. Kita lihat disini bahwa sisi yang kelima ukuran dan bentuknya sama dengan sisi yang keempat. Sehingga luasnya juga sama yaitu 6 meter persegi. Berikutnya sisi yang keenam yaitu berbentuk persegi panjang sehingga luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya belum diketahui sehingga kita perlu mencari panjang dari sisi ini terlebih dahulu. Disini kita lihat terdapat segitiga siku-siku sehingga kita tinjau terlebih dahulu segitiga siku-siku tersebut. Kita misalkan titik yang ini adalah O. Panjang GO yaitu 4 meter dan panjang HO yaitu 1 meter. Yang ingin dicari adalah panjang GH sebagai panjang dari sisi ini. Kita gunakan teorema Pitagoras karena ini berbentuk segitiga siku-siku. Yaitu sisi miring kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat sisi tegak. Yang sebagai sisi miring adalah GH dan yang sebagai sisi tegak adalah GO dan HO. GH kuadrat sama dengan GO kuadrat ditambah HO kuadrat. GH sama dengan akar dari GO kuadrat ditambah HO kuadrat. Kita masukkan nilai GO dan HO-nya. Sama dengan akar dari 16 ditambah 1. Sama dengan akar dari 17. Nilai dari akar 17 yaitu kisaran 4,12. Jadi panjang dari sisi ini yaitu 4,12 meter. Panjangnya adalah 4,12 dan lebarnya adalah 3. Diperoleh hasilnya 12,36 meter persegi. Kita masukkan luas dari masing-masing sisi pada bangun ruang tersebut yang sudah kita peroleh tadi. Jadi diperoleh luas permukaan bangun ruang tersebut yaitu 45,36 meter persegi. Sampai jumpa di soal berikutnya.